DPR kan perwakilan rakyat, kenapa harus ada badan khusus untuk aspirasi rakyat ya? Tanpa badan itu harusnya bisa menyerap aspirasi sih. Ya memang fungsinya kan menyerap aspirasi. Itu apakah artinya selama ini sadar mereka tidak pernah menyerap aspirasi? Sehingga harus menghitung badan sendiri. Gimana tuh? Apa kita kasih tips untuk Jokowi untuk relax? Menikmati masa pensiun? Menikmati masa pensiun? Benar. Tapi beberapa kambing yang ada di Istana Bogor udah mau dibawa ke Solo juga. Beberapa kambing? Bukan terkenalnya Pak Jokowi main ke cebong. Enggak? Waktu itu banget. Ya itu gak sih? Awal-awal jenisnya. Iya kan? Sekarang kita gak ada ketakutan lawan tim-tim yang di atas. Justru ekspetasi kita menang. Itu karena kita makin pede. Sekarang enggak ketemu tim yang lebih unggul ekspektasinya menang. Ya. Atau yang minimal seri gitu. Minimal seri, iya. Asal wasit yang gak curang. Ya. Gitu kan? Selamat datang kembali ke Musyawara. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo musyarakat. Halo, halo, halo. Halo para mush-mush. Hai. Akhirnya kita kembali lagi di Musyawara. Akhirnya setelah gak sibuk urusan polarisasi. Aduh, betul. Congratulations. Terima kasih banget Marana. Aku menikmati banget. Yang kedua. Yang kedua ya? Yang pertama menikmati tapi yang kedua jauh lebih menikmati. Karena kita jauh lebih berani. Gak upgrade. Gak upgrade, upgrade. Pokoknya seru banget. Anduvie tuh selalu fokus cuma di jokes-jokes aja. Aku tuh ngeliat seluruh produksi. Artisti, kostum. Makanya dia produser. Betul. Dan kamu adik produser. Betul. Adik produser, betul. Seru, seru, seru. Iya. Surah ya abis nih. Iya tapi gak apa-apa dong. Terima kasih ya masih ada waktu ke narasi bikin Musyawara. Oh. Di sela-sela kesibukan nobar kualifikasi Piala Dunia. Benar, betul. Kualifikasi Piala Dunia. Kemarin dateng ke UI bareng aku. Eh tadi malam nonton gak? Iya tadi malam nonton. Ya misalnya nonton di TV ya misalnya. Iya misalnya nonton di China. Masa kita terbang ke China. Dan ya guys kita kalah. 2-1 di match day keempat. Tapi Kak Jo gak kesel loh dengan kekalahan ini loh. Banyak orang kan kesel ya. Iya. Kak Jo kenapa gak kesel? Nah kesel. Menurut Kak Jo kita emang kemarin agak lengah aja. Tapi secara overall ketika kita sadar kita lengah permainan kita jadi kuat. Jadi awal-awalnya tuh masih agak longgar aja gitu. Gitu. Gak sekesel waktu lawan Bahrain ya? Nah itu. Maksudnya itu. Itu Mbak Ana. Itu Mbak Ana. Itu tuh. Aduh. Sampai sangking efek dari pertandingan Bahrain. Wasits yang sebelum pertandingan China udah doa dulu di Instagram. Nge-log akun Instagramnya saking takutnya dengan netizen Indonesia. Enggak emang orang selalu berdoa kali. Mungkin berdoa aja. Emang berdoa aja kalo mau hadapi pertandingan gak ya? Enggak gak gak. Sampai di log Instagram ya. Sampai udah preventif di log Instagramnya. Karena memang setelah pertandingan Bahrain kemarin. Netizen Indonesia bergerak dengan sangat cepat dan masif. Terstruktur dan masif. Wah. Apalagi tuh. Sesematis terstruktur dan masif. Betul. 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 Ada hakan. Ada lokasi-lokasi di Bahrain diganti. Menjadi. Menjadi. Ini ada ada nih. Gabar-gabarnya nih. Namanya jadi aneh-aneh ya? AFC Mafia. Mafia 77. Mafia 77. AFC Mafia Kitchen. Mafia Bahrain. Dan banyak lagi yang mungkin tidak sopan sana saya sebut. Tapi itu. Banyak banget. Tapi itulah. Jadi yang di retas kan kalau gak salah. Sampai pemain-pemain bola. Tim. Tim Nas Bahrain. Juga di retas. Akun AFC nya ya di retas ya? Akun AFC Bahrain. Bahrain. Iya. Jadi pokoknya all out banget deh netizen. Plus 62. Kalau udah ada musuh bersama. Iya, iya, iya. Tapi gini. Melana. Jujur. Satu hal yang aku takut ngebahas di Indonesia. Itu bukan politik. Sepak bola. Karena kan pasti banyak orang ngomong. Apalagi kalau gak. Gue tuh kardus. Istilahnya kardus. Fans sepak bola yang kardus. Kalau menurut Coach Justin kan kita. Fans kardus. Kosong. Kardus tuh kosong. Apalagi kan aku bukan pengikut bola sejati. Tapi. Ya itu. Menurut aku kemarin Indonesia emang. Mainnya udah oke. Possession kita banyak. Kembali kita boleh lihat statistiknya gak? Gimana gimana? Statistiknya gimana? Nah. Tuh. Tembakan kita lebih banyak. Penguasaan bola kita 76% dibanding 24%. Wow. Itu gede loh. Akurasi umpang kita lebih tinggi. Hebaran muncet nih. Banyak ball possession. Ya. Ini kita gak usah ngomong. Hahaha. Tapi ya itu tadi. Menurut aku. Tapi kamu takut karena? Fans sepak bola Indonesia tuh. Ya itu. Susah. Ngomong salah dikit. Apalagi kalau dianggap fans kardus seperti saya. Aku kan fans kardus nih. Ya itu. Tapi ya. Pada kenyataannya banyak orang yang komplain juga. Kenapa. Kenapa starting line up nya diubah-ubah sama STY. Ada beberapa tagar. Beberapa. Hashtag STY out. Tapi juga banyak orang juga nge-defense. Bahwa gak bisa hashtag STY out doang dong. Tapi ya itu. Aku kalau bahas bola aku jujur agak takut. Tapi yang jelas sebetulnya kita masih punya peluang sih. Betul. Untuk lolos ke kualifikasi yang keempat. Kalau berharap 1-2 otomatis lolos yang sekarang tuh udah susah. Karena nomor 1 nya Jepang. Nomor 2 nya Australia. Kita sekarang di posisi kelima. Ya kan. Jadi yang kita bisa lakukan sekarang berharap bisa masuk ke either ketiga dan keempat. Karena yang posisi tiga keempat itu bisa masuk ke kualifikasi yang berikutnya. Ronde keempat. Ronde keempat. Jadi ya masih ada peluang. Masih. Masih ada peluang. Walaupun akan berat. Walaupun akan berat. Karena yang lawan kita yang kita hadapi setelah ini Jepang. Terus abis itu Australia. Iya. Tapi dua-duanya akan kita hadapi di home. Di kandang. Masih ada sisa 6 pertandingan nih. Dari 6 pertandingan 4 laganya akan di kita. Jadi itu ada tambahan semangat sih harusnya. Jadi beda kan. Di GBK ya? Di GBK. Di GBK. November kita lawan Jepang. Jepang. 19 November kita lawan Arab Saudi. Nah kalau gak salah tuh sebulan Maretnya ketemu Bahrain. Betul. Bahrain ke sini. Ya. Ya bener. Ketemu Bahrain kan. 25 Maret ketemu Bahrain. Terus abis itu bulan Juni lagi ketemu Cina kalau aku. Nah ke sini berarti. Karena kan balik lagi gitu tuh. Yes. Ngulang lagi pertandingan dan sebagainya. Cuma ya memang berat sih. Deredek. 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 Tapi kalau 3-4 kayaknya masih bisa deh. Kayak 3-4. Masuk 3 atau 4. Tapi 1-2 siapa tau. Ada Jepang sama sekali. Terlalu susah. Karena harus lawan Jepang 2 kali ya. Harus lawan Jepang 2 kali ya. Iya. Bahkan dari awal pun saya udah bilang sebetulnya peluang untuk lolos tuh. Masuk ke Piala Dunia tuh cuma 30-40 persen gitu. Jadi dari awal tuh memang sudah masang target yang ya harus realistis melihat peringkat kita Viva sekarang dan sebagainya gitu. Tapi menarik tuh yang tadi Sony bilang. Iya. Oh iya. Produsermatan aja gitu. Linguish. Iya, iya. Sony sebagai. Foto dia. Ini foto Sony. Dia adalah madridis. Madridis yang nomor satu di dunia. Fans madrid banget. Walaupun Mbape. Mbape lagi masalah sekarang. Iya. Iya. Dia bilang kita harus melihat ini dari segi perspektif jangka panjang. Hmm. Kalau dulu kita lawan tim-tim yang di atas peringkat kita. Kita udah pasti kayak yaudahlah. Seri aja udah bersyukur. Sekarang ekspetasi kita. Bukan seri aja. Kita malah takut. Iya. Sekarang kita gak ada ketakutan lawan tim-tim yang di atas. Justru ekspetasi kita menang. Bener. Jadi ini sebuah perkembangan perspektif yang sangat-sangat besar. Ada pergeseran pola pikir. Iya betul. Bener. Itu karena kita makin pede. Bagus. Kalau kita percaya diri kan kita jadinya punya ekspetasi yang lebih tinggi. Kita punya harapan. Sekaligus juga kita ya memang ekspetasi tinggi tuntutan juga jadi lebih tinggi akhirnya. Iya. Cuma ya itu beda. Tahun beberapa tahun yang lalu tuh bahkan ya tadi ketemu tim yang ini yaudahlah. Ya kayak hadiah hiburan gitu loh. Syukur-syukur lah. Anggap aja cuma latihan. Ketemu tim yang lebih unggul. Sekarang enggak ketemu tim yang lebih unggul ekspetasinya menang. Iya. Atau yang minimal seri gitu. Minimal seri. Betul. Asal wasit yang gak curang. Ya. Gitu kan. Asal wasit yang tau matematika dasar gitu. Jadi itu perkembangan yang menurutku ya positif, optimis. Kita jadi punya harga diri gitu. Dan menyenangkan. Karena kan ini negeri bola ya. Betul. Negeri bola. Dan seneng gitu kalau kita bisa berbangga sama tim Nas sama tim sepak bola kita. Let's go, let's go, let's go. Oke. Smart, smart, smart. Iya. Tapi menurut Kak Jo. Bola. Berita tentang bola air-air ini ya. Itu lumayan semenarik satu hal lagi sih. Apa? Orang-orang yang diundang ke Kertanegara. Yes. Ada berapa orang Kak Jo yang diundang ke Kertanegara? Banyak, banyak ya. 49. Terbagi dua hari kan? Terbagi dua hari. Jadi hari pertama 49. Hari kedua itu kalau gak salah 59. Jadi total tuh ada 108. Itu terdiri katanya dari calon menteri, calon wakil menteri, calon kepala badan. Oh. Dan juga ada beberapa artis. Siapa? Iya, iya. Lofi Udianto. Itu bagian dari yang dipanggil di Kertanegara. Dan dua hari ini tuh juga ada Hambalang Retreat istilahnya. Jadi Pak Prabowo manggil calon-calon menteri, spesifiknya calon menteri untuk kumpul di Hambalang. Rumahnya Pak Prabowo untuk ikut semacam kot-kot penataran, pembekalan dan sebagainya. Jadi memang lagi rame nih beberapa hari ini ngomongin calon-calon pembantu presiden baru. Iya, iya. Iya. Ada beberapa yang ngulang kan dari kabinet Jokowi ya? Ada beberapa. Kalau aku gak salah ada 16 menteri dan 9 wakil menteri yang sekarang memang posisinya di pemerintahan di kabinet Pak Jokowi. Tapi itu yang reshuffle akhir-akhir atau yang udah lama sama Pak Jokowi? Gabungan, gabungan. Ada reshuffle baru-baru kan? Iya, kayak misalnya... Women KU. Iya, Women KU. Terus abis itu Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman. Itu kan juga memang baru-baru kan terus abis itu. Jadi memang ada kayak Saifullah Yusuf, Menteri Sosial yang gantiin Bu Risma yang mundur karena maju pilkada jatim. Jadi kan memang ada reshuffle yang dilakukan Pak Jokowi akhir-akhir ini. Dan memang itu kayaknya berlanjut lagi nih. Kayaknya memang waktu itu pada saat dipilih pun sudah konsultasi dengan. Ya minimal sudah diskusi sama Pak Prabowo. Karena memang berlanjut pemerintahnya Pak Prabowo. Tapi di luar mereka ada banyak menteri-menteri lama. Yang jadi kejutan salah satunya Sri Mulyani. Iya. Semua orang kira dia bakal retire loh. Dia udah nge-post di Amerika, udah retreat. Dikirain dia bakal gabung dengan apa tuh, apalah di Amerika gitu kan. Maka dipanggil lagi ya? Iya. Terus abis itu Tito Karnavian. Terus Mas Erik Thohir. Terus abis itu Pak Pratikno. Jadi ada banyak. Ada 16 menteri yang di, ya kan namanya juga keberlanjutan ya. Jadi menteri-menterinya juga lanjut Kak Jok. Iya, iya, iya. Itu ada beberapa wajah baru kan? Ada lumayan sih wajah baru. Memang tetap yang wamer-wamennya itu menterinya ada yang dari. Kayaknya Gokar dapet paling banyak nih. Kalo ditung-hitung kayaknya dapet 7 atau 8. Dan salah satunya sempet dateng ke musyawara kita loh. Maman Abdurrahman. Iya, iya. Dia sempet kita dateng waktu kita nobar tuh. Iya, iya. Dapet posisi ya? Iya, kalo gak salah katanya. Karena kan sebetulnya posisi menterinya belum disebutkan. Jadi rata-rata nih yang pada keluar dari Kertanegara nih cuma menyebut saya diminta membantu. Posisinya apa biarlah nanti Pak Prabowo yang menyebut. Cuma kan tuh sudah beredar rame nih. Posisi-posisi yang memang kira-kira akan ditempati oleh orang-orang yang dipanggil ini. Katanya kalo Maman Abdurrahman katanya akan jadi Menteri UMKM. Golkar tuh kalo gak salah ada banyak ada 8 atau 7. Ada yang memang udah sebelumnya kayak Pak Erlangga, Agus Gumiwang. Terus abis itu ada temenku Mutia Hafid. Terus abis itu ada di... Kominfo kan katanya? Iya katanya Kominfo. Ada Dito, Dito Aryo Tejo yang sekarang main Pora. Jadi kayaknya Golkar dapet paling banyak deh. Dapet paling banyak. Terus abis itu ada Gerindra. Terus yang juga kejutan? Cak Imin, Gus Imin. Iya, Gus Imin. Walaupun kejutan bukan kejutan masuk koalisinya ya. Karena kan emang udah penyatakan terbuka. Akan masuk koalisi. Tapi kemudian terus juga dipanggil ke Kertanegara dan kayaknya bakal jadi Menko. Iya. Tapi Menana Kajo, kenapa jumahnya sangat banyak? Apakah karena ini kementerian juga akan tambah kan? Katanya kan ini dari 30... Kita kan punya 34 kementerian sekarang kan? Sekarang katanya rumornya akan tambah menjadi berapa? Empat puluhan, empat puluh... Yang jelas kan memang undang-undangnya udah direvisi tuh. Gitu. Jadi sekarang tuh udah gak ada batasan. Kalau dulu kan memang dibatasi jumlah tertentu. Undang-undangnya direvisi oleh DPR yang lama. Sekarang udah terserah kebutuhan pemerintahan gitu ya. Dibilangin sih akan ada empat puluh delapan kementerian. Cuma masih kemungkinan bertambah sampai lima puluh kementerian. Jadi sepanjang hari-hari ini nih sampai nanti pembacaan pengucapan Sumpah Presiden tanggal 20 Oktober tuh menurutku masih akan dinamis sih. Masih akan banyak dinamika. Jadi mungkin aja tiba-tiba nambah kementerian. Ya kayaknya kita baru tau pastinya tuh tanggal 20 Oktober malem. Karena rencananya tuh diumumkannya 20 Oktober malem. Jadi setelah pelantikan Presiden pagi-pagi 20 Oktober di-announce berapa kementerian yang ada? Malemnya di-announce. Malemnya di-announce. Besoknya kemudian dilantik menteri baru. Jadi memang menurutku memang akan masih menarik sih nih ngelihat dinamika politik hari-hari ini. Apalagi kan masih ditunggu nih PDP akhirnya jadi gabung atau enggak. Kalau PDP jadi gabung informasi yang aku dapat kemungkinan akan dapat tiga kursi kementerian. Nah kalau itu kan berarti kan harus ada penyesuaian nih dan sebagainya. Jadi menurutku memang akan ya menarik lah untuk melihat gimana hari-hari ini nih. Dan memang kan salah satu yang paling dan aku kemarin tuh menarik tuh waktu Pak Prabowo pidato di acara BNI. Betul. Dan Pak Prabowo rasanya juga udah tahu reaksi orang ketika mendengar kementeriannya akan besar. Itu ini kementerian gemuk gitu. Jadi Pak Prabowo juga langsung mengedres soal itu tuh. Iya. Ini nih misalnya. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang wuh kabinet Prabowo kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar bung. Saya harus merangkul. Semua kuampok harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B. Harus ini Indonesia. Pemerintahan persatuan nasional yang kuat, maka terpaksa harus merangkul lebih banyak yang lebih besar. Menurutku menarik karena ada diksi terpaksa, ada kata terpaksa. Menurutku jadi... Diksi terpaksa itu... Pak Prabowo tuh posisinya dilematis gitu. Dilema. Ya kan? Maksudnya ada tahu resiko kabinet besar itu bisa tidak efektif, bisa tidak lincah dan sebagainya. Tapi di satu sisi tadi bilang harus merangkul semua gitu. Ini kita negara besar, harus semua kelompok dirangkul. Dan kan kalau memang dilihat dari orang-orang yang dipanggil ketanegara ya. Itu kayak misalnya kalau kita bisa bilang perwakilan minoritas gitu ya. Ada Bu Veronika Tan dimanggil. Ya, Bu Veronika Tan. Kan dia mewakili kelompok keturunan Tionghoa. Kemudian juga perempuan gitu ya. Terus kemudian juga ada dari Indonesia Timur, Papua, ada Natalius Pigai. Kemudian juga ada siapa tuh yang mantan, eh bukan mantan, pejabat gubernur Papua Tengah. Ripka Haluk. Ripka Haluk gitu ya. Jadi memang ada perwakilan unsur-unsur kelompok yang memang diakomodir gitu di kabinet yang sekarang. Itu kan tadi kata Pak Prabowo. Tapi bahwa dilema bahwa ini akan jadi gemuk, tidak efektif dan sebagainya. Ya itu memang rata-rata kan kemudian banyaknya kritik orang kan soal itu kan. Mengkhawatirkan apakah kemudian anggaran akan tersorot untuk lebih yang sifatnya birokrasi gitu. Untuk sementara kita tahu kondisi keuangan negara kita sekarang sangat terbatas dan sebagainya. Mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Jadi memang dilematis sih menurutku. Tadi aja bilangnya terpaksa. Ya sebenarnya yang aku bingung kalau kementerian ada lebih banyak dan menterinya lebih besar. Kan mereka regulasi ini, regulasi ini, regulasi ini kan tumpang tinggi semua. Yang dipentingan itu yang mana? Ketika banyak burokrasi terjadi, nanti akan menjadi komplikasi. Itu menurut aku sih. Jadi dia ngeefisien aja. Sekarang aja kan banyak kementerian ini pecah-pecah tuh. Kayak kementerian pendidikan. Itu akan jadi tiga kementerian. Dulu kan semuanya digabung tuh. Pendidikan dasar, menengah, riset teknologi, kebudayaan. Sekarang bisa tiga. Sekarang kita belum tahu sampe diumumkan ya. Cuma kan yang beredar tuh menteri kebudayaannya sendiri, menteri pendidikan dasar menengahnya sendiri, menteri riset dan teknologinya sendiri gitu. Itu misalnya satu kementerian yang dipecah menjadi tiga. Kemudian ya akan ada banyak tuh kementerian-kementerian yang dipecah gitu. Tujuannya apakah mungkin untuk fokus supaya betul-betul mengurusi suatu masalah. Tetapi di sisi lain, ya itu bisa ada pemengkakan anggaran dan sebagainya. Jadi memang ada pro kontra. Menurutku ya memang perlu kita lihat aja sih. Kayak gimana kedepannya. Setiap pilihan-pilihan politis yang diambil. Iya, iya, iya. Dan ya emang bener kata Nduvi tadi sih. Kayak kementerian tuh kan juga kayak sering banget misalnya kita mau ngelakuin sesuatu dengan negara. Terus mereka bilang, oh mohon maaf ini bukan di ranah kementerian kita. Ini di ranah direktorat di kementerian ini. Nah sekarang kalau makin banyak, kita jadi makin bingung nih mau approach siapa. Karena oh kita mau ngelakuin ini. Oh mohon maaf, Anda harus ke direktorat ini di kementerian ini di bawah wendangnya dia. Jadi gitu kan, sekarang makin banyak pecahannya gitu. Ternya di situ. Iya, iya. Kayak para wisata ekonomi kreatif juga katanya akan dipisah. Oh dipisah tuh? Katanya dipisah. Terus UMKM, kooperasi UMKM juga dipisah. Jadi ada banyak yang dipisah-pisah. Gitu. Aduh. Iya, tapi semoga mereka saling bekerja sama lah. Makanya kan dua hari ini di hambalam dulu dikumpulin semua. Iya, dikumpulin ya. Lagi hambalam, apakah mereka semua naik flying fox kita gak ada tau. Enggak, berkuda lah. Seru tuh, ngomongin negara sampe berkuda tuh kayak seru deh. Tapi bukan cuma kementerian doang, katanya DPR juga nambah komisi ya Mbak Nana Kajo. Iya, karena kementeriannya bertambah, otomatis lembaga pengawalnya bertambah gitu. Jadi kalau gak salah sekarang ada tiga belas komisi, ada dua komisi khusus yang ditambah. Terus habis itu ada satu, badan aspirasi ya. Badan penyerap aspirasi kalau gak salah namanya. Badan, ini cuma badan yang menyerap aspirasi. Iya, jadi dibentuk badan khusus di DPR yang tugasnya menyerap aspirasi rakyat. Dan kalau dipikir-pikir, DPR kan perwakilan rakyat. Kenapa harus ada badan khusus untuk aspirasi rakyat ya? Iya, tanpa badan itu sudah bisa menyerap aspirasi sih. Ya, memang fungsinya kan menyerap aspirasi. Ya betul. Ya emang, tanpa bahaya bener. Bener banget ya. Badan aspirasi rakyat, tugas mereka kan menyerap aspirasi rakyat. Itu apakah artinya selama ini sadar mereka tidak pernah menyerap aspirasi? Di sini harus dibentuk badan sendiri. Gimana tuh? Guys, kita gak pernah menyerap aspirasi. Apa kita bagikan badan? Yaudah ini badan. Tapi yaudah lah. Let's give them a chance. Benefit of the doubt. Benefit of the doubt. Yes, benefit of the doubt. Pemerintahan baru, DPR baru. Kalau memang niatanya mau ada lembaga badan atau komisi khusus yang tugasnya itu, yaudah. Oke. Iya. Mari kita lihat apakah betul-betul akan menyerap aspirasi rakyat setelah ini. Iya kan? Tapi kan kemarin sempat ada kata tuh yang beredar di internet ya. Zaken. Apa sih Zaken? Zaken. Oh iya iya iya. Jadi sesuai dengan, jadi menteri yang sesuai dengan bidang keahliannya gitu. Iya. Ini udah Zaken belum ya? Itu dia pertanyaan itu ya. Orang Indonesia kan selalu kayak, wah ini katanya mau Zaken. Apakah Zaken? Nah itulah. Yang kita akan lihat. Yang jelas kita akan banyak ngomongin ini. Pada saat nanti diumumkan resmi. Karena kan musya wala. Kita akan live. Kita akan live. Live pelantikan presiden dan wakil presiden. Yeay. Di hari Minggu tanggal 20. Minggu 20 Oktober. Tanggal 20 Oktober. Jadi kita akan bahas banyak ini. Pada saat nanti pengucapan sumpahnya dan malamnya. Yang infonya akan diumumkan menteri-menteri. Nah itu tuh bisa lihat lebih detail tuh. Karena kan yang sekarang kita tahu kan baru orang-orangnya dipanggil. Tapi posisi masing-masing orangnya kan belum tahu. Nanti ketika diumumkan baru kita bisa lihat. Apakah dengan latal berakang ini, rekam jejak ini. Dengan kementerian yang mau menangnya seperti ini. Kira-kira dia akan bisa gak ya mengisi pos yang ini. Jadi menurutku kita bisa bahas lebih dalam setelah kita tahu siapa ditempatkan di mana. Ya apalagi dengan gelar ini. Apakah gelarnya benar atau gak. Ya gitu lah. Pokoknya hal-hal seperti itu lah. Ya jadi tiga hari lagi pelantikan presiden. Tanggal 20 Oktober. Selama ini memang kita selalu pelantikan presiden tanggal 20 Oktober ya. Setelah ini memang selalu. Itu tradisi ketentera negaraan. Itu berarti setelah Prabowo ulang tahun dong. Pak Prabowo kan ulang tahun. Karena Prabowo ulang tahun hari ini. Yeay. Happy birthday Pak Prabowo. Ini ya 17 Oktober. 19 Oktober. Eh tepuk tangan dong tim Musyawar lagi. Parah gak? Ih gak sepuk tangan Pak Prabowo ulang tahun loh. Turan Rusia ke 73. 73. Sebelum kita ngomong itu Pak Prabowo semoga sehat selalu. Amin. Semoga sehat dong. Semoga sehat sampai 20... 209. Iya dan selamanya. Semoga sehat terus lah. Oh iya selalu. Maaf maaf. Maksudnya sehatnya dikasih. Bukan. Pak Prabowo sehat terus. Maksudnya sehatnya sampai batas waktu tertentu. Pak Prabowo saya minta maaf. Maksudnya sehat terus. Amin. Tapi terutama sampai 209. Kenapa kok terutama? Kan presiden 5 tahun. Jadi pasti harus lebih optimal. Nah. Dan kalau Pak Prabowo mau dua periode. Pak Kajo bisa meranin beliau lagi di rap battle. Jadi bisa. Kajo gak capek meranin. Udah tiga kali loh. Udah tiga kali meranin Prabowo di rap battle. Meranin Prabowo mulu di rap battle. Udah empat. Empat harus empat. Jadi Pak Prabowo berarti menjadi presiden di umur 73 tahun. Berarti presiden tertua ketika dilantik. Ya. Termuda adalah? Termuda adalah Bung Karno. Bung Karno. Usianya 44 tahun. Jadi kita tuh lagi bikin untuk konten di tiktok dan instagram tuh. Kemarin tuh tim Matanajo tuh lagi bikin konten-konten. 8 menuju 8. Nah ini salah satu konten yang kita putar hari ini tuh. Soal usia presiden pada saat menjabat. Jadi Bung Karno 44. Terus habis itu Pak Harto 45 tahun. 45 tahun ya. Waktu jadi presiden. Terus. Pak Habibie 61. Pak Habibie waktu jadi presiden 61 tahun. Itu. Habis itu. Bumega. Gusdur dong. Oh ini berurutan. Ya berurutan. Gusdur itu. 59 tahun kalau aku gak salah bener gak? Lumayan senior. 59 tahun. Terus habis itu Bumega 54 tahun waktu jadi presiden. SBY. SBY juga 54 tahun waktu dilantik jadi presiden. Dan Pak Jokowi waktu dilantik jadi presiden. 53 tahun. Wow. Dan Pak Prabowo hari minggu nanti. Pada saat mengucapkan sumpah itu. Ya hari ini sih 73. Cuma nanti akan jadi 73. By the way kata pelantikan tuh juga salah kaprah loh. Kenapa? Iya itu juga jadi salah satu konten yang kemarin kita bikin. Oh. Karena. Iya karena tuh sekarang tuh. Sejak amandemen undang-undang dasar. Benar. Kenudukan presiden dengan MPR dan DPR itu sejajar. Jadi bukan presiden dilantik oleh MPR dan DPR. Di undang-undang dasar itu juga disebutkan. Bukan pelantikan tetapi mengucapkan sumpah dan janji jabatan dihadapan MPR atau DPR. Kalau dilantik itu kan seolah-olah MPR yang lebih tinggi dan mereka yang melantik. Tetapi ini salah kaprah yang terlanjur dikuatkan. Jadi ada undang-undang MD3 tuh. Undang-undang nomor 17. Itu tuh disitu disebut MPR melantik presiden. Jadi padahal sesungguhnya dari sudut ketatanegaraan ya bukan dilantik oleh MPR. Tetapi mengucapkan sumpah dihadapan MPR. Tapi ya itu salah kaprah yang terlanjur masuk ke undang-undang dan akhirnya berlantik. Nah yang ini gak mau direvisi kayak yang lain-lain tuh undang-undang yang ini. Pengucapannya ya. Pengucapannya bisa tuh kata-kata digantikan atau dicoret-coret gitu. Ini gak mau ya? Iya. Dan kayaknya akhirnya udah terlanjur semua orang bilang pelantikan-pelantikan. Padahal dan again yang mengucapkan sumpah dan janji jabatan presiden. Iya, iya. Lagi nih 20 Oktober. 20 Oktober. Tapi kan walaupun... Eh kita mulai live jam berapa 20 Oktober? Pagi ya? Pagi. Setengah sembilan kita mulai live loh. Kita akan nonton nobar. Nobar bareng. Iya dong kita ngamal dong dari mulai debatnya kita nobar. Terus abis itu waktu pemilu langsungnya kita nobar. Keputusan MK juga. Waktu keputusan MK kita nobar. Waktu keputusan KPU kita nobar. Ngawal sih semua ya? Dan sekarang pada saat pengucapan sumpah dan janji jabatan juga kita nobar. Jadi jangan lupa nonton. Musyawarah. Yah 20 Oktober. Iya. Dan selain di DPR tuh nanti akan ada arak-arakan gitu Kak Jodoh. Oh ada arak-arakan? Dari DPR menuju istana. Nah terus yang lagi di istana ke Solo? Yes. Berarti gitu ya? Jadi katanya gini nih. Katanya gini. Jadi nanti dari DPR ke istana. Tapi terus Pak Jokowi kan juga ke DPR MPR nih. Untuk lihat pengucapan sumpahnya. Nanti Pak Jokowi balik duluan ke istana. Terus nunggu di sana. Terus baru nanti Pak Prabowo keluar dari MPR arak-arakan. Dan udah rame tuh kan. Katanya sepanjang jalan akan ada banyak yang mengantarkan Pak Prabowo untuk sampai istana. Jadi kayaknya tuh akan penuh tuh hari minggu itu tuh. Di sepanjang jalan Sudirman. Untung hari minggu ya? Menuju ke istana. Nah terus sampai di sana. Pisah sambut. Terus abis itu Pak Jokowi akan ke bandara untuk pulang ke Solo. Terus kemudian ya Pak Prabowo melanjutkan dengan kegiatan. Karena kan akan banyak juga tamu-tamu negara. Presiden-presiden negara lain tuh juga banyak banget yang akan datang. Untuk hadir pengucapan sumpah ini. Jadi nanti mungkin akan ada pertemuan dengan kepala-kepala negara yang hadir di istana. Terus baru habis itu malemnya pengumuman nama Menteri secara resmi. Kita akan live-nya pagi sampai siang sama malemnya. Pada saat pengumuman Menteri juga kita akan live musyawarah. Tapi yang menarik itu waktu itu Pak Jokowi pernah ada di interview kan. Hal apa yang mau dilakukan pertama kali nih pas pulang ke Solo. Kemudian cuma tidur. Bener tapi bener loh. Bayangin loh 10 tahun jadi presiden. Malam pertama lo gak presiden lo pasti kayak akhirnya. Bisa tidur nyenyak gitu tanpa beban. Setuju. Rest day. Rest day. Rest week. Kalau perlu Pak Jokowi main ski ke Jepang gitu. Kayak do something. Berarti gak sih? Pak Jokowi sampai kebalik ke canggu. Apa kita kasih tips untuk Jokowi untuk relax. Menikmati masa pensiun. Menikmati masa pensiun. Bener. Gitu ngapain kayak gitu. Kemarin sih bilangnya walaupun udah pensiun masih mau tetep ke IKN. Ngecek-kecek IKN. Tetep mau kerja ya. Kan kerja kerja kerja. Mendingan let go aja supaya. Let go. Apa para mus-mus komen di bawah. Harusnya gimana cara Pak Jokowi relaksasi. Minggu pertama gak jadi presiden. Mendingan ngapain gitu kan. Tapi beberapa kambing yang ada di Istana Bogor udah mau dibawa ke Solo juga. Beberapa kambing. Jadi mungkin itu di awal-awal tuh pada saat relaksasi tidur sama ya itu. Kan mainan hewan peliharaan ya. Terkenalnya kan Pak Jokowi main kecebong. Waktu itu banget. Mungkin sekarang gak ada waktu main kecebong. Sekarang udah bisa ada waktu lagi main kecebong. Kamu tau gak ngecek? Ya kan kecebong, kambing. Menikmati ini. Sambil sekali-sekali ke IKN katanya ngecek IKN. Iya, iya. Ini 10 tahun Jokowi. Yang Anfi paling kenang apa nih dari 10 tahun Jokowi? Sebagai orang yang memerangkan Pak Jokowi dua kali di Epic Red Battles. Yang gue bakal kangenin dari Jokowi itu ciri khas berbicaranya yang... Kayak gini. Ciri khasnya aja. Pak Jokowi itu dia ciri khas berbicara yang gampang di impersonate sama orang-orang. Sudah dong contohin dong. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Oke. Itu gimana caranya? Maksudnya menarik-menarik. Jadi itu yang saya kangenin. Kalau Kak Jo apa? Jujur ya. Infrastruktur. Oh oke. Memang harus diakui banyak infrastruktur sih di era Jokowi ini. Itu Pak Kak Jo. Ya pasti ya. Gini setiap presiden pasti akan membangun infrastruktur ya. Cuma kan banyak banget yang modern yang dibangun di era sekarang ini. 10 tahun terakhir. Gitu. Kan contoh si museum kita nih. Museum kita kan dibenerin di era Jokowi. Wih. Masuknya itu loh. Museum nasional ya. Ada penyegaran museum kan. Iya. Selama ini jujur mungkin sebelum-sebelumnya mungkin museum tuh gak begitu penting di mata orang. Tapi sekarang di era Jokowi museum kita bersanding dengan museum-museum luar negeri. Hmm. Nah ini contoh artwork kita Andovi. Hmm. Ini dari Indonesian Heritage Agency ex Rensi Ardinta. Ya sekarang museum-museum salah satunya dikelola, salah satu yang dikelola oleh Indonesian Heritage Agency itu museum-museum. Iya. Dan ini adalah artwork yang dijual di museum nasional yang baru dibuka lagi setelah kebakaran tahun lalu. Ini kolaborasi dengan tujuh ilustrator dan ini salah satu karya dari Rensi Ardinta. Bagus ya. Dan setiap museum tuh berkolaborasi dengan artis lainnya. Hmm. Dengan seniman-seniman lainnya. Hmm. Ada banyak dan keren-keren. Dan kita ada poska di sini. Keren-keren loh. Favorit Andovi yang Candi Borobudur. Tuh Andovi gak bisa ambil favorit gue. Lah. Emang favorit Andovi. Tadi itu favorit gue kan. Aduh. Gapapa kan bisa aja di favoritin banyak orang. Gak bisa. Gak harus favorit itu jadi diklaim satu. Aku udah bilang ini keren banget ya. Terus Andovi tiba-tiba pas live, iya ini favoritnya Andovi. Emang ini favoritnya Andovi? Bisa gitu. Emang ini favoritnya? Enggak, Andovi cari favorit yang lain. Enggak, cari favorit. Iya. Gini nih kalau ada kakak pasti berantun. Nah. Yang mana? Kalau mana-mana favoritnya mana? Pasatu ada yang di Jakarta kan. Museum. Bagus-bagus. Senimanya juga keren-keren. Ini yang kita pajang keren nih. Betul. Museum Semedo. Ditegal Sentral Jawa. Fosil-fosil ya? Iya. Wow. Ada artefak litik. Alat batu masif. Itu makanya di belakang liat deh tuh kayak ada ini kan, evolusi. Itu tuh fosil Homo erectus. Jadi ini menggambarkan apa saja yang ada di museum. Yang sekarang memang dikelola Indonesian Heritage Agency. Eh cuma memang harus banget sih datang ke museum nasional yang baru. Kemarin kan aku datang ya diundang pada saat resmi pembukaan. Kita nonton videonya ya. Ada oleh-oleh video ini. Boleh, boleh. Kita lihat. ficou lega. Tู่ilton gitu menit. Terakhir. Sangat banget pekeh, Harutmu yang ini diuntung... yang penting masuk di dalam itu. Yang penting masuk di dalam itu ya. . Ya 5 detik ya? . selamat menikmati 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 burden ini Yang pengalamannya seasik dan seseru itu. Siapa lagi yang kemarin seru ya? Oh, Ruang Repatriasi dok. Oh, yang barang-barang rampasan. Iya, jadi kan banyak barang-barang rampasan perang kita di zaman di Nusantara itu tuh yang kemudian dibawa oleh Belanda. Dan sekarang itu kan memang udah sejak lama sih proses mengembalikan barang-barang rampasan dan jajahan dari wilayah Nusantara dikembalikan ke Indonesia gitu. Jadi apparently zaman dulu tuh pejabat-pejabat kolonial tuh itu kalau pulang ke Belanda itu tuh bawa oleh-oleh semacam souvenir kayak memoriku di zaman ketika aku menjajah gitu. Dibawa pulang ke sana, ke negaranya, terus mereka bikin ditaruh di rumahnya, dibikin kayak museum pribadi, koleksi pribadi, ada juga yang dijual di pasar gelap dan sebagainya. Dan memang sudah sejak lama nih proses untuk mengembalikan barang rampasan dan jajahan di zaman kolonial itu untuk kembali ke Indonesia. Dan sekarang nih upaya itu tuh udah mulai kita bisa lihat nih ada ratusan barang-barang yang kembali ada arca-arca dan sebagainya. Menarik sih. Tadi, nah ngeliat museumnya tuh bagus banget kayak museum di luar negeri. Jadi beneran kita masuk jadi, apa ya, ada kayak ada spirit baru gitu. Kita melihat sejarah Indonesia ini begitu kayanya. Soalnya kan kalau yang dulu kan kalau ditumpuk-tumpuk satu sama lain, jatuhnya jadi kayak kita lagi mau ngeliat apa ya gitu kan. Tapi kalau setiap, setiap apa tuh, setiap benda ya atau setiap koleksi ditaruh, dikasih sejarahnya, benda ini tuh jadi spesial. Dan itu jadi bener-bener kayak musim luar negeri lah. Keren banget loh. Dan ini ada informasi untuk harga masuknya dan kapan bisa datangnya. Menurut Kajo ini kemurahan untuk warga negara asin, jujur. Oh ini menurut Kajo asli ini mahal. Kita ke musim luar negeri, itu kita bayar harga mereka kan. Gila-gila loh harga-harga musim luar negeri. Yang jelas sekarang kalau kita yang datang ke musim nasional, itu kalau untuk anak-anak 15 ribu ya. Ya kan? Untuk WNI, anak-anak sampai 12 tahun tuh bayarnya 15 ribu. Sorry, 15 ribu untuk dewasa itu 25 ribu. Kalau untuk warga negara asing 50 ribu. Ini yang tadi Kajo bilang kemurahan ya untuk WNI ya? Untuk WNI kemurahan. Menurut Kajo harusnya berapa? Kajo gak rela gitu, karena kalau di luar negeri. 50-200 lah bisa lah. Bule kesini kekurangan 200 ribu gak bermakna gitu. Maksudnya dia bisa kekurangan 200 ribu untuk musim. Tapi kalau untuk kita, anak-anak 15 ribu, dewasa 25 ribu, masih kemurahan atau gimana? Gak oke. Harusnya oke, supaya terbuka untuk semuanya mereka. Kasih ide aja, harga anak-anak SM ada mahasiswa. Jadi khusus kalau nunjukin. Kayaknya ada juga deh. Ada juga? Oh, pelajar ya? Kayaknya ada deh. Jadi misalnya kayak senior atau kayak ada visitor-visitor khusus tuh ada. Masih dapat diskon. Tapi menurutku 15 ribu anak-anak, dewasa 25 ribu tuh udah worth it. Iya lah. Karena betul-betul beda experience-nya sekarang. Perasaan. Dan kan tujuannya kan memang museum kan bukan tempat kita ngeliat. Itu kan harus jadi ruang publik ya. Dimana kita merayakan keindonesiaan dan bangga pada sejarah bangsa ini. Dan aku kesana, aku merasakan pengalaman yang betul-betul berbeda. Jadi selamat ya untuk teman-teman Indonesian Heritage Agency. Itu menurutku upaya yang dilakukan nih. Restorasi setelah kebakaran. Kan waktu kebakaran. Aku ingat banget kebakarannya karena pas ulang tahunku. Oh. 16 September tahun lalu. Iya, iya. Itu. Dan kita juga sekarang di museum nasional yang sekarang itu juga akan ada ruangan. Yang menggambarkan ketika kebakaran itu. Ada puing-puingnya. Tadi liat gak yang aku ngeliat tuh? Iya, iya. Ada puing-puingnya. Kemudian juga ada cerita. Dan yang lebih penting, apa upaya yang dilakukan sekarang oleh Indonesian Heritage Agency untuk memastikan keamanan dan keselamatan benda-benda sejarah yang gak ternilai harganya ini akan jauh lebih maksimal setelah peristiwa kebakaran yang kemarin. Tapi berarti bukan cuma museum nasional karena ada beberapa nih. Iya. Sesuai dengan yang artwork itu. Sesuai yang favorit Andovi ini kan. Aduh. Yang Andovi udah ngomong dari awal ini favorit Andovi. Termasuk salah satunya yang waktu itu Matanah Joliputan, Moro Jambi. Yes. Iya, iya. Dan juga lagi digarap oleh Indonesian Heritage Agency. Revitalisasi. Keren, keren. Tapi emang sejarah kita kaya sih. Dan kita tuh butuh... Kita tuh butuh menghargai sejarah kita. Benar, kita benar-benar harus menghargai sejarah kita untuk ngeliat betapa... Besarnya dan kuatnya bangsa ini di masa lalu. Dan semoga spirit kebesaran kita di masa lalu itu kebawah sampai sekarang. Karena sekarang kita bahkan minder dan lain-lain. Tapi lihat timnas kita. Kalau kita mulai pede dengan apa yang kita miliki... Kita bisa jadi kuat. Emang harus percaya diri aja gitu. Dan emang masa penjajahan tuh sempat ngilangin... Kepercayaan diri bangsa ini sih. Karena kita di bawah orang lain terus kan. Nah, ketika kembali ke DNA kita lagi... Orang sadar, wah tetapi kita emang kuat kok. Makanya pokoknya kalau ada waktu... Dan harus nyempetin waktu, datang gak? Oh iya datang. Jadi para mush-mush mungkin para mau date night... Bawa pacar kalian. Kemana sayang? Ke museum. Itu kelas. Sebenarnya pacaran di museum tuh... Itu kelas. Date night. Itu date night yang kelas. Soalnya kalau gak salah, kalau malam minggu sampai jam 8. Nah. Kalau hari sampai hari Kamis itu cuma sampai jam 4 sore... Kalau aku gak salah ya. Tapi kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu... Itu bisa sampai jam 8 malam. Jadi pas lah. Ya. Sampai jam 8 terus habis itu lanjut makan malam ya. Dijamin kalau lu bawa kekebatan sekarang... Di kesana, lu tembak 100% jadian. Saya jamin. Tapi ada tempat-tempat kopi-kopi kekinian gitu gak sih? Bain atau kombin gitu ya? Di dalam musimnya ada. Yang jelas sih, kalau keluar terus langsung ada kayak art... Kan biasa kita kalau ke musim luar negeri itu kan... Keluarnya kan kelewatin art shop. Art shop itu juga lucu lucu. Salah satunya nih, ini nih. Iy, mau. Dijual ini dan sebagainya. Mau dong kesana. Tapi memang ini sih banyak spot-spot buat... Pokoknya banyak spot buat inilah, jangan bilang spot pacaran dong dong. Oh bukan, maksudnya kalau mau bawa... Kalau mau bawa, date lah. Iya sih, itu maksudnya date night yang... Menarik ya? Edukatif ya? Nah, iya, iya. Edukatif. Kalau bisa sih belajar dulu, jadi lu bisa kayak... Betul. Kayak sayang kamu tau gak barang ini kita repatriasi dari bandar. Si. Tahun 1800 kan langsung... Wow, gila. Langsung, wah. Tawa gue nolok jebel. Nolok jebel banget. Eh, cewek gue juga nolok jebel gitu. Iya, jadi cocok banget. Tapi kalau hari minggu, fokusnya nonton musyawara aja. Jadi perginya hari Sabtu aja ya. Betul. Bahan aku lah. Itu aja. Ya teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di musyawara berikutnya. Live 20 Oktober. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax